Hai saudara bapak-bapak disini sedang mencicipi rendang sukun jadi bagaimana rasanya kita dengarkan pendapat beliau-beliau gimana Pak Paji rasanya enak Alhamdulillah ya baru ini bagus bagi yang menghindari atau mengurangi daging tapi tetap makan rasa rendang rendang sehat ya Pak ya terima kasih Pak tolong adanya bagaimana pendapatnya saya hanya mengatakan enggak seperti makan apa namanya ini supaya sukun suka sih benar-benar seperti makan daging seperti makan daging rasanya sangat mirip dengan daging dan enaknya saya kira enggak kalah dengan rasa daging-daging padahal sukun padahal sukun bapak-bapak dari sekolah bisnis IPB Oh ya bapak-bapak beliau berdua ini dari sekolah bisnis IPB para ahli yang memang tidak dilakukan lagi keahliannya di bidang bisnis sarana apa masukkan Pak buat kami Pak kalau saya tinggal siapa konsumen yang cocok konsumennya cocok segmentasi market ya satu customer segmen mungkin orang yang vegan ya yang kedua orang yang ingin mengurangi daging kolesterol ya tapi tetap sini minusnya itu ini masih karbo karbo betul-betul 27 persen diolahkan itu perlu pengolahan khusus ya saya kira ini dengan dengan ini didinginkan didinginkan ini partinya akan turun ini akan terjadi retrogradasi retrogradasi sehingga indeks kembitnya bisa rendah kalau indeks kembitnya bisa rendah maka ini cocok juga untuk yang gulanya tinggi jadi meskipun dia karbohidrat tapi ini ini rendah ya Nah itu akan pasarnya akan lebih bagus iya terima kasih Bapak kalau saya lebih kepada ini harus bisa dipastikan jadi produk yang bisa menemani traveling terutama buat orang kalau mau keluar dan sebagainya atau orang luar yang mau jalan-jalan saya kira itu yang paling penting buat saya jadi pastikan artinya daya tahannya segala macam kemasannya juga menjamin dan sebagainya artinya juga regulasi tentang kemasan dan sebagainya juga harus dibuat sehingga kalau orang kemana-mana misalnya keluar negeri ini enggak jadi masalah ya sekiranya penting kalau kita berangkat aja ini cari-cari tes yang seperti ini enggak gampang iya jadi dipastikan ini bisa buat benar-benar traveling ya dari Amerika ketemu warung Indonesia makan rendang 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 yang dicari ada toko Indonesia ada jengkol ada jengkol ada rendang oke bagaimana pendapatnya saya mah bukan dari orang sekolahan saya masyarakat biasa bagi saya mantap lah betul-betul rasa rendang tapi tidak harus daging betul-betul bahkan sulit dibedakan antara daging rendang jadi kayak apa ya di daging itu kan ada yang empuk tuh betul-betul bagian-bagian bukan daging tapi empuk gitu kayak rawannya gitu seperti itu tapi yang pasti merendang iya rendang lebih sukun bapak-bapak terima kasih telah memberikan testimoni dan masukan untuk sukon rendang sukun yang pertama di dunia buatan Bogor Indonesia Assalamualaikum terima kasih terima kasih